selamat menikmati nah ini dia kelihatan mereknya coba di zoom nah ini tenda kompas tenda dari China, produk dari China nah untuk tau detailingnya tetap simak di channel kami ya pertama kita akan menimbang berapa berat tenda ini karena yang diklaim hanya 2 kg coba kita timbal oh ternyata tidak sampai 2 kg ini sekitar 1,7 hampir 1,8 kita lihat isinya yang ada di tenda ini kita keluarkan frame nah ini yang membuat ringan adalah frame nya sudah memakai aluminium alloy nah ini tentunya ini wadahnya terus pasak ini pasaknya masih besi sih kalau mau mengupgrade untuk aluminium juga boleh lebih baik lalu ada residnya outer yang ini inner nya jadi untuk tenda ini kita dapatkan frame pasak outer inner setelah kita lihat detailingnya kita akan coba membangun tenda ini ini adalah penampasan ketika tenda sudah terbang kita lihat ini ada akses 2G ini sangat enak kalau kita keluar masuk untuk aksesnya kita tidak melewati teman di sebelah lalu ada ventilasi ventilasinya ada 2 disini ada penyangganya terus bahan bahannya sendiri dari poliester 3000 mm kita coba untuk talinya ini ini ada beberapa titik tali 4 tali ini fungsinya untuk kita pasak agar ketika terjadinya angin kencang atau badai tenda ini tetap berdiri tidak goyang atau rokok kita lihat dalamnya dalamnya untuk keluasan tenda ini diklaim 2-3 orang tapi kalau seukuran saya ini cuma cukup 2 untuk bahannya sendiri bahan alasnya ini juga dari bahan poliester 3000 mm innernya ini ada mesh hampir full meshnya ada ini cantolan cantolan ini fungsinya untuk menaruh lampu tenda terus ada kantung untuk menaruh barang seperti hp atau barang-barang kecil lainnya nah ini tenda ini memiliki space yang lumayan ini ada disini space di pintu dan disamping-samping ini coba dilihat space ini fungsinya ketika hujan ini tidak menempel jadi ada jarak antara inner dan outer sehingga air tidak gampang masuk teras teras ini selanjutnya ini ada teras terasnya ini kecil sih mungkin cuma cukup untuk sepatu untuk carrier mungkin kurang besar mungkin nanti kalau dua orang bisa lah carriernya ditaruh disini bisa ini pada kekurangan dan kelebihan pada tenda ini untuk keunggulan keunggulannya sendiri yang pertama murah yang sesuai kantong anak paskosan terus bobot yang ringan yang tentunya ramah di punggung ketika kita mendagi dan outer dan alasnya itu sudah memakai bahan polyester 3000 mm yang cukup menahan hujan resleting nah resletingnya ini punya dua sisi bisa di luar dan di dalam soalnya memang terkadang tenda itu ada hanya satu sisi saja terus sudah simsil pada setiap jahitan gunanya ketika ada hujan air tidak masuk lewat sela-sela jahitan terus framenya sudah aluminium dan mempunyai space nah itu sedikit dari penilaian kami Jabal Channel untuk keunggulannya lalu kekurangannya nah ini kekurangannya innernya hampir full mesh atau jaring yang memungkinkan kita lebih dingin daripada yang tenda-tenda lainnya yang jarinya hanya separuh atau yang di atas saja pasak masih besi yang sedikit berat daripada yang aluminium lalu tidak termasuk footprint terasnya kecil tidak bisa buat untuk memasak jadi harus di luar tapi menurut Jabal Channel dengan harga tenda yang murah sekitar Rp600.000 spesifikasi seperti ini sangatlah luar biasa untuk link pembelian nanti kita taruh di deskripsi sekian review dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngalas Terima kasih Terima kasih